Oke, saya akan menunjukkan rekod penerbangan drone untuk V2. Oke, inilah kelebihan yang ada V2. Oke, sebab setiap penerbangan ataupun setiap drone yang kita terbangkan, kita akan dapat melihat sejarah penerbangan. Oke, dari segi kejauhan, ketinggian, dan berapa lama kita terbang. Drone tersebut. Oke, saya akan tekan di aplikasi C-Fly2. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah aplikasi C-Fly2. Oke, jadi saya akan pergi ke Mine. Oke, di sini kalau kita lihat total count ataupun jumlah penerbangan yang saya telah lakukan adalah sebanyak 17 kali. Dan mileage yang telah saya lakukan, oke, di dalam penerbangan adalah sebanyak 15.2 kilometer. Oke, dengan duration hours, oke, sebanyak 2.1 jam. Oke, tapi saya akan melihat satu penerbangan saja. Oke, kita akan tekan di butang detail. Oke, saya akan mengambil salah satu daripada penerbangan yang panjang. Oke, di mana mileage-nya adalah sebanyak 4,705.71 meter. Oke, ataupun sama dengan 4.7 kilometer. Oke, kita tekan. Oke, penerbangan ini adalah mengambil masa sebanyak 8 minit. Oke, 8 minit 55 saat. Oke, saya tekan di butang ini. Oke, tersebut. Oke, jadi inilah sejarah. Oke, penerbangan drone untuk FETO. Oke, tempat tarikh dinyatakan di situ. Tempat di Kuching pada 9.05.2021. Dan total mileage ataupun jarak kejauhan drone yang diterbangkan adalah 4,705.7 meter. Oke, jadi... Oke, saya akan butang. Tekankan kali satu ini adalah kecepatan lah yang ada pada drone. Oke, saya akan kali lapan. Oke, mari kita lihat penerbangan. Oke, kalau kita lihat anak panah yang berwarna oranye ataupun yang simbol berwarna oranye. Oke, itu adalah tempat penerbangan saya. Oke, saya tekan butang supaya dia bergerak. Oke, kita mulakan lagi ya. Oke, dengan tempat take off dia. Oke, kita lihat anak panah warna biru. Oke, di situ adalah tempat permulaan penerbangan drone FETO. Oke, kita boleh zoomkan kawasan. Oke, sebab dia mempunyai GPS. Oke, inilah kebaikan drone FETO. Dia mempunyai GPS yang bagus. Oke, di mana kita boleh merekod dan juga melihat data penerbangan. Oke, drone. Oke, kita melihat di sini. Oke, inilah kalau kita lihat anak panah yang warna biru. Itu adalah rekod penerbangan drone. Oke, tersebut dilakukan. Oke. Dengan ketinggian 105.4 meter ke atas. Dan kejauhan sekarang adalah 1.9 kilometer. Oke, sekarang telah melimpasi 2 kilometer. Oke. Oke, kita lihat anak panah. Oke. Jadi, saya terbangkan sampai titik. Oke, 2.6. Dan terus saya return home. Oke, jadi waktu return home, oke, saya tidak rekod. Tetapi, oke, memang drone ini. Return home. Oke, jadi kalau kita lihat sejarah ataupun mileage dia adalah sebanyak 4.7 kilometer. Oke, jadi ini merupakan drone yang bagus. Oke, memang saya rekomenkan. Oke, sebab drone ini boleh terbang sejauh 5 kilometer. Itu satu halal. Tapi kalau kita return, oke, dalam 2 kilometer lebih. Oke, dan kameranya adalah Sony. Oke, dan juga begitu terang. Oke, jadi ini saja yang saya ingin kongsikan. Oke, dengan anda semua. Oke, sebab inilah rekod ataupun bukti penerbangan. Oke, drone tersebut mempunyai kebaikan yang bagus. Oke, ataupun boleh saya katakan drone yang berkualiti. Oke, dengan ketepatan dari segi setelit untuk return home. Oke, dan ini saja. Sekian, kita jumpa lagi. Oke. Oke. Terima kasih.